Sebutkan juga di kitab Muka Syafatul Gulu Ada satu orang Ada satu orang Mimpi Nabi Muhammad SAW Di dalam mimpinya Rasulullah Kayak orang acuh sama dia acuh Kayak orang gak peduli Gak peduli Akhirnya ini orang Datangin Nabi Muhammad Tanya Assalamualaikum 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 Ata'arifuni ya Rasulullah Ya Rasulullah Aanta'gobban alai Engkau marah sama aku wahai Rasul Kata Nabi enggak Marah kenapa Aana gak marah Ata'arifuni ya Rasulullah Terus kenal saya gak Rasul Kata Nabi Aana gak kenal sama Aana min umatik ya Rasulullah Ini umat kamu Engkau gak kenal saya Rasulullah Kata ulama engkau itu Luar biasa sama umat kamu Kata Rasulullah Betul ulama gak salah Ulama benar Saya kenal sama umat saya Satu persatu Itu tergantung Solawat mereka Semakin mereka banyak solawat Saya semakin kenal Semakin jarang solawat Saya semakin kurang kenal Semakin gak pernah solawat Saya makin gak kenal Ini orang kayak Dipecut nih Dalam mimpi itu Dan dia sadar Dia orang yang jarang solawat Sama Nabi Akhirnya kata Imam Ghazali Di kitab itu Maka dia bangun tidur Dia mikir Ya Allah Mulain sekarang Saya wajibkan diri saya Saya wajib Tiap hari minimal Saya solawat Seratus kali buat Nabi Seratus Cuma dia solawat Setiap hari seratus Setiqomah Seratus Seratus Kemudian berapa lama kemudian Dia istiqomah Solawat seratus Dia mimpi lagi Ketemu Nabi Muhammad Nabi langsung sebut begini Sekarang anak kenal Fulan bin Fulan Fulan bin Fulan Bapaknya Nabi kenal Karena setiap orang yang Solawat sama Nabi itu Malaikat melaporkan Nama kita Sama nama Bapak kita Bukan cuma nama kita doang Makanya kata Al-Imam Ashinggiti Orang yang Solawat sama Nabi Dia sedang berbakti Sama orang tuanya Secara gak langsung Kenapa berbakti Dia sedang mengenalkan Bapaknya Kehadapan Rasul Terima kasih telah menonton